Halo, Irassema see you again guys ketemu lagi semuanya hari ini chefrio akan buat satu kombinasi ini antara makanan korea sama jepang jadi kombinasi ini dengan korea mereka menyebut jizimi dan ini dengan jepan takoyaki jadi saya kombinasi dengan satu resipi menjadi stil saya sendiri hari ini saya akan menunjukkan kepada kalian saya akan kombinasi antara makanan korea jizimi dengan pakoyaki jadi tidak butuh tapi semuanya saya kombinasi ke satu jadi saya tidak ingin berbicara terlalu banyak mari kita lihat bagaimana saya melakukan jadi hari ini saya menyiapkan ini 4 spun tempurako ini tepung tempura dan kemudian 1 spun katakuriko ini tepung kanji 1 sendok dicampur ya jadi jadi ini ini oke ini dicampur ini dan dan airnya dimasukin oke 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 airnya sekitar 80 cc oke airnya sekitar 80 cc oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini ada nori ini ada onion dan ini ada red pepper dan ini ini ada ini ada ini ada scallion ini ada oke dan saya ada taco octopus ini juga ini adalah kimchi so ini ada daun bawang ini ada daun bawang ini daun dan ini octopus dan ini ini rumput laut nori oke mix dan kemudian tambah kemudian 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 seperti itu oke kemudian 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 untuk topping jadi semua dimasukkan diaduk tinggal daun supnya ini yang nanti untuk toppingnya ya air it untuk memasukkan semua dan kemudian 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 ikut sementara octopus jadi buat ini kemudian 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 small small one to mix it inside alright and then this slice it thin slice alright nah yang bagian part kecil-kecilnya di cincang kecil nah yang kalau bagian atasnya ini to topping di slice tipis thinly slice ok run like that this all we mix it and then now we go to pan this i already heat up the oil around like that to fry ok so this already enough hot and then just add it inside all inside all inside ok 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 oh great and then the topping put the octopus taco and just do it like that so don't too big fire just like that the fire jadi apinya jangan gede banget begini pelan-pelan begini ya and just make like that oh smell good oh smell good now when you already hear little bit the bottom like feel start crispy now it start to turn back and then ok let's see how do i turn back this alright and you like that just hop alright see ah beautiful did you see that and then this also so just doing around like that alright and then when after after already turn back that side the up become bottom and then now fire make more bigger ok beautiful and now i can turn back one more time alright like that this become on top see beautiful oh man all right this done and then i just put in the plate see like that how to serve this first serve this now with mayonnaise on top first of all see this mayonnaise Japanese mayonnaise always use Japanese mayonnaise because Japanese mayonnaise is the best better than another country mayonnaise ok all right and then put this sauce this mostly if you come to Japan it is a for taco yaki sauce jadi ini setelah selesai toppingnya itu ya ini ditaruh mayonnaise dengan bulldog sauce ini dia untuk biasanya takoyaki ya and then the topping bonito 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 flag ya setelah taruh ini bonito flag ya di atasnya toppingnya oh delicious man love it love it and then the last this spring onion after chop it on top like that all right okay guys jadi finishingnya gitu servenya begitu ya ini kombinasi antara korean chijimi dan takoyaki dan akhirnya look seperti okonomiyaki that's why itulah sebabnya kenapa gue suka jadi safe kita bisa kreasi makanan yang gak kamu temukan di restoran lain yang cuma ada kita makan buat sendiri ya kan makan yang cita rasanya gak ada dijual oke oke so dicobakin ini udah siap potong ya kan 8 nah seperti ini oke jadi already cut like that and then just eat hmm one one part you feel like you eat takoyaki another if korean ate they feel like chijimi some if they know okonomiyaki they think this okonomiyaki what is this i don't know to my creation i just combine i create something what i like that's why i love ibsf but you guys can try this okay delicious you cannot find in any restaurant this kind okay not for sale i just teaching i share my experience i'm safe real saya safe real say goodbye don't forget to like comment and subscribe ok thank you have a good you